Belum menyerah, Arsenal coba kejar striker Juventus lagi. Pukai Osaka memiliki kesamaan dengan Lionel Messi. Cerita lucu dari pertama di Klan Reyes, Kabung Arsenal. Belum menyerah, Arsenal coba kejar striker Juventus lagi. Klub Premier League Arsenal dilaporkan masih kesengsem dengan jasa Dusan Vlahovic. The Gunners berencana untuk mengejar striker Juventus itu di tahun 2024. Sebagai mana diketahui, Vlahovic punya reputasi yang apik di Italia. Sang striker telah menunjukkan performa yang apik semenjak ia membela Fiorentina. Dikutip dari The Express, keinginan Mikil Arteta untuk mengamankan jasa Vlahovic saat ini pasti terbilang besar. Ia digabarkan ingin memperkuat lini serangnya. Sebab ia menilai Eddie Nketiah dan Gabriel Jesus masih kurang mumpuni. Masih dengan laporan yang sama, saat ini Arsenal digabarkan sudah menyusun proposal untuk pembelian sang striker. Mereka juga digabarkan mulai mendekati kembali agen sang striker. Arsenal pun berharap rencana mereka ini bisa berjalan lancar dan Vlahovic bisa pindah ke tim mereka di tahun 2024 nanti. Tampil impresif, pemain andalan Arsenal berpotensi dicadangkan Mikil Arteta. Mengawali musim 2023-2024 dengan cukup apik, Arsenal berhasil meraih 3 kemenangan dan 1 hasil limbang dari 4 laga awal di Liga Inggris musim ini dan belum pernah kalah. Mengamati dari 4 pertandingan Arsenal di Premier League sejauh ini, tampaknya akan ada beberapa pemain andalan yang bakal disisihkan Mikil Arteta. Nama pertama yakni Aaron Roundsdale. Meski kemungkinannya kecil, Arteta dikenal sebagai pelatih yang berani membuat perubahan ekstrim. Terlebih, Mikil Arteta diakini sangat ingin memberikan kesempatan pada keeper anyar David Raya. Nama kedua yakni Gabriel Magelius. Pemain yang selalu dipercaya Mikil Arteta untuk memimpin lini belakang Arsenal itu kini mulai tergusur seiring dengan perubahan gaya main Arsenal yang diterapkan di musim ini. Terlebih nama-nama seperti Tagheiro, Tobi Nyastu, dan Jakob Gebior nampaknya akan dipilih sebagai pengganti Gabriel. Tak kalah mengejutkan, rekrutan anyar Arsenal ke Harvard nampaknya juga tak bisa membaaskan hati Arteta. Keyakinan Arteta pada sang pemain kini diakini mulai memudar. Hal itu lanteran dalam beberapa laga di awal musim ini, performa Harvard begitu meragukan. Pukaiosaka memiliki kesamaan dengan Lionel Messi Pukaiosaka lagi-lagi kembali mencuri perhatian. Tak hanya menjadi andalan bagi Arsenal dalam beberapa musim terakhir, ia bahkan menjadi pemain yang mampu tampil api saat membela timnas Inggris. Ex-pemain internasional Inggris, Joe Cole pun tak segan memuji Pukaiosaka. Cole sendiri menyampaikan pujian tersebut usai menyaksikan penampilan Saka pada kualifikasi Euro 2024 Inggris melawan Ukraina. Meski tidak mencetak gol, namun pada laga tersebut Saka tampil sangat baik bahkan sempat menyulitkan lawan. Cole menyebut Saka memiliki kesamaan dengan Lionel Messi. Anda tidak bisa bertahan menghadapi pemain seperti Saka. Dia memiliki kemampuan seperti Lionel Messi ketika dia membawa bola ke belakang. Hanya ada sedikit pemain yang bisa melakukan apa yang ia lakukan. Ujar Joe Cole Sebagai informasi, Bukayo Saka mencetak 22 gol dan 14 asis di semua kompetisi. Cerita lucu dari hari pertama di Klanres, Kabung Arsenal Kelandang anyar Arsenal di Klanres mengungkapkan dirinya sempat dibikin malu oleh sang pelatih Mikkel Arteta di hari pertamanya berada di Marikas The Gunners. Sejatinya di Klanres mengaku gugup di hari pertama berada di Emirates. Para pemain tidak hadir dan saya keluar dari ruang PCO, Arteta menampilkan stiker yang bertuliskan, Halo, saya adalah orang baru. Cerita di Klanres Meski begitu, di Klanres sendiri menjadi pemain yang muda untuk beradaptasi. Ia bahkan sudah mencetak gol pertamanya bagi The Gunners. Estimewanya, gol itu ia ciptakan kegawang Manchester United. Selain itu, gol tersebut ia hasilkan di Emirates Stadium plus membawa Arsenal menang 3-1. Dikalahkan Paris Chelsea, Arsenal tersingkir dari Liga Champions Wanita. Arsenal yang menjuarai kompetisi ini pada tahun 2007 dan mencapai semifinal tahun lalu, mencetak gol-gol di menit-menit akhir melalui Alistair Russo dan JNBLT dan membawa pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Setelah Louis Fleury mencetak gol pada menit ke-106 bagi Paris Chelsea, Russo mencetak gol keduanya untuk memaksakan adu penalti. Namun, tendangan penalti dari pemain baru Arsenal itu diselamatkan oleh Jamaka, Nadosi ketika tim Inggris kalah 4-2 melalui adu penalti. Kegalahan dari Paris Chelsea membuat The Gunners harus absen di Liga Champions Wanita musim depan. The Gunners yang finish di posisi ketiga kelasmen akhir Liga Super Wanita musim lalu akan memulai musim domestik mereka dengan mencanggung Liverpool pada 1 Oktober. Fakta dibalik uji coba Federico Valverde di Arsenal Bintang Real Madrid, Federico Valverde mengungkapkan bahwa ia pernah menjalani uji coba dengan Arsenal yang melewatkan kesempatan untuk merekrut sang gelandang. Sebagaimana diketahui, Federico Valverde telah menjadi salah satu pemain kunci bagi Los Blancos dalam beberapa tahun terakhir menjadi starter di sebagian besar pertandingan mereka. Dalam lima tahun bersalah klub, pemain bersih 25 tahun ini telah memenangkan satu Liga Champions, dua gelar La Liga, dua piala dunia antar klub, satu piala Raja Spanyol, satu piala Super Eropa, dan dua piala Super Spanyol. Meski mampu tampil impresif, namun segalanya bisa saja berbeda bagi pemain asal Uruguay itu di waktu yang lain karena beberapa uji coba yang dilakukannya di masa-masa pertumbuhan. Salah satu uji coba tersebut adalah dengan Arsenal, di mana ia berlatih di bawah asuan Arsene Wenger selama satu minggu. Namun kesepakatan dengan timnya saat itu Pinarol tidak disetujui. Ia adalah sesuatu yang tidak banyak dibicarakan sejak saat itu terlepas dari semua kesuksesan yang ia rai. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Stimak terus berita update lainnya dari Gunners Field. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax